Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman dimanapun anda berada catatan alih guzali kali ini akan membahas mengenai banyaknya pertanyaan teman-teman di video mengenai CMO credit marketing officer ya jadi banyak juga yang menanyakan bahwa apasih tugas CMO tentang gaji CMO terus mengenai pertanyaan perbedaan CMO dan CMS jadi bakal aku jawab di sini perbedaan antara CMO dan CMS apa bedanya JMO dan CMS perbedaan yang paling mencolok itu adalah pada singkatannya terpaling utama sebelum masuk ke tupoksinya CMO atau kepanjangannya kredit kredit marketing officer nah CMS kredit marketing supervisor maksudnya apakah artinya CMS dan CMO ini memiliki jinjang atau jabatan yang berbeda teman-teman jadi CMO ini di lapangan atau officer dan si supervisor CMS ini mewadahi CMO atau mengawasi tugas dan kinerja CMO gitu jadi si MO itu dia memiliki tugas untuk survei secara langsung di lapangan apakah ada penjualan juga Kak terkait CMO dan CMS apakah jualan juga ya pasti namanya juga singkatannya kredit marketing officer jadi dia sudah termasuk marketing juga di dalamnya melakukan penjualan juga gitu namun yang paling utama tugasnya adalah memiliki tanggung jawab untuk penunggakan penjualan juga spesifiknya gimana Kak untuk di sisi lain CMO apa sih kerjanya gitu jadi gambarannya seperti ini teman-teman CMO CMO di lapangan itu melakukan pengecekan data-data di lapangan apakah data orang tersebut layak atau tidak untuk menjadi kreditur di perusahaan finance biasanya perusahaan rata-rata menggunakan CMO teman-teman tanda kutip finance seperti bank gitu kan intinya perusahaan pembiayaan pasti menggunakan divisi CMO karena CMO ini perannya sangat vital di perusahaan dengan adanya CMO dapat meminimalisir cacatnya angsuran tanda kutip di lapangan harus jujur seorang CMO jadi jauhilapungli-pungli itu jangan cuman tergiur di awal itu kan pungli itu cuman enaknya di awal di akhir tuh kalian bakal kesusah karena peran CMO ini banyaknya di pungli nah kita beralih ke seorang CMS itu kan CMS supervisor jadi supervisor bukan hanya mewadahi surveyor tapi juga feed collection atau kolektor tugas dan perannya ya CMO ICMS itu ada di monitor gitu mulai dari mengawasi kinerja purpose gitu kan terus dia juga yang kayak koordinasi dengan perusahaan di wilayah lain gitu kan lalu intinya CMS ini kebanyakan diplomasi berannya itu kebanyakan diplomasi kita minum dulu temen-temen kasih saran dong kak untuk para jobseeker buat teman-teman yang mau masuk menjadi CMO atau CMS kalau terkait jabatan CMS lebih tinggi nah dan dia memiliki masa kontrak biasanya kalau tidak itu dua tahun kurang lebih tergantung perusahaan lalu CMO apakah ada memiliki kontrak gitu CMO juga ada masa kontraknya tapi ada yang kontrak secara tertulis biasanya jangkanya jangka waktunya 6 bulan tapi ada juga kontrak yang hanya sekedar dari mulut ke mulut dengan seorang dengan CMS nya jadi peraturan perusahaan itu beda-beda untuk CMS nya untuk kerjanya karyawannya gimana teman-teman kalau masih ada pertanyaan tulis di kolom komentar ya mungkin itu saja teman-teman apabila ada salah dari penyampaian mungkin inilah proses pembelajaran juga teman-teman juga bisa mengoreksi dengan cara tulis di kolom komentar pastinya saya akan berlapang dada untuk menerima apapun kritik dan saran atau masukan dari teman-teman oke terima kasih bisa milih hafas tapi kelahirat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye selamat menikmati